Intro Salam Salat Pagi Bapak dan Ibu selamat datang Di Intimacy Worship Mari saya mengajak kita untuk Mempersiapkan hati dan pikiran kita Untuk kita sama-sama menyembah Tuhan Karena saya percaya Bahwa ketika kita Datang kepada Tuhan dengan hati Yang tulus, dengan hati Yang penuh dengan ucapan syukur Saya percaya Tuhan akan Mengurapi kita Tuhan akan terus Menyucikan hidup kita Mari sebelum kita menyembah Tuhan Kita mau berdoa dulu Terima kasih Tuhan Untuk hari ini kami Boleh Tuhan ada Dan kami boleh sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus Itu semua bukan karena kekuatan kami Tapi kami percaya Tuhan Semuanya karena Engkau ya Bapak Biarlah Tuhan pagi hari ini Kami sama-sama bersahati Mau menyembah Engkau Tuhan Inilah yang bisa kami beri Apa yang ada pada kami Tuhan Itu semua hanya untuk Engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini Untuk berkat Untuk damai sejahtera Yang Tuhan boleh sediakan buat kami Ampuni setiap dosa kesalahan Pelanggaran sikap hati kami Tuhan Biarlah perkenananmu saja Tuhan Yang terus ada bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Kami siap menyembahmu hanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sebab oleh karena anugerah Tuhan Dan kasih karuniamu ya Bapak Kami telah dipulihkan Tuhan Kasih yang sempurna telah Ku terima darimu Bukan karena kebaikanku Hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku Ayakanku Tidak dapat memanggilmu Bapak kau beri yang kubintang Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu mu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang tekan Takkan kau biarkan Aku melangkah Aku melangkah Hanya sendirian Kau selalu ada Bagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang tekan Terima kasih Kasih yang sempurna telah Ku terima darimu Bukan karena Berbaikanku Berbaikanku Hanya oleh Kasih karuniamu Kau pulihkan aku Layakanku Ku dapat memanggilmu Bapak kau Bapak kau Yang ku bintang Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu mu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang tekan Takkan kau biarkan Aku melangkah Hanya sendirian Kau selalu ada Berbaikanku Bahagiku Bahagiku Sebab kau Bapakku Bapakku Bapak yang tekan Kau kini yang ku pinta Saat ku Saat ku Saat ku mencari ku Berbiarkan Aku melangkah Aku melangkah Hanya sendirian Terima kasih Kau selalu ada Terima kasih 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 yang sempurna Telah Aku Terima Darimu Bukan 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 Kebaikanku Hanya Oleh Kasih 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 Ka Misurer physress Ku ketuk pintu yang kau bukakan Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Kau pria ku pintar Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu dan kau bukakan Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Takkan kau selalu ada Terhadiku Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Kau beri yang ku pintar Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu dan kau bukakan Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Takkan kau biarkan Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Takkan kau bukakan Takkan kau bukakan Saat ku mencari ku mendapatkan Saat ku mencari ku mendapatkan Takkan kau mencari ku mendapatkan Takkan kau bukakan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada Terhadiku Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Takkan kau selalu ada Terhadiku Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Takkan kau selalu ada buat kami Terhadiku 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 Sebab kau bapakku, bapak yang tekan Takkan kau Terhadiku 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 Terlalu 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 Seribu hari di pelantaran-Mu Daripada seribu hari di tempat lain Memujimu menyembamu Kau ala yang hidup Dan menikmati semua kemurahan-Mu Lebih baik satu hari Di pelantaran-Mu Daripada seribu hari di tempat lain Memujimu menyembamu Kau ala yang hidup Dan menikmati semua kemurahan-Mu Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahku amin Satu hal yang ku bintang Berdiam di dalam rumahku amin Menikmati baik-Mu Menikmati baik-Mu Tuhan Daripada seribu hari di tempat lain Memujimu menyembamu Kau ala yang hidup Dan menikmati semua kemurahan-Mu Lebih baik-Mu Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu Daripada seribu hari di tempat lain Dan menikmati semua kemurahan-Mu Dan menikmati semua kemurahan-Mu Dan menikmati semua kemurahan-Mu Ku menikmati semua kemurahan-Mu Dan menikmati semua kemurahan-Mu Dan menikmati semua kemurahan-Mu Kau hadirah yang berikan, yang punya sukaran, yang punya sukaran-Namu Kau sedang bersama-Namu, ku tinggalkan Tuhan, biarlah itu selalu bersenang-Namu Tuhan Hanya bersama-Namu Tuhan Lalu berkatalah Bileam kepada Balak Dirikanlah bagiku di sini tujuh mesbah Dan siapkanlah bagiku di sini tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak Berdirilah di samping korban bakaranmu Tetapi aku ini hendak pergi Mungkin Tuhan akan datang menemui aku Dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepada aku Akanku beritahukan kepadamu Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul Maka Allah menemui Bileam Lalu Bileam berkata kepadanya Ketujuh mesbah itu telah kuatur Dan ku persembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian Ketika ia kembali Maka Balak masih berdiri disitu Di samping korban bakarannya Bersama dengan semua pemuka Moab Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya Katanya Dari Aram Aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab Dari gunung-gunung sebelah timur Datanglah Katanya Kutuklah bagiku Yaakub Dan datanglah Kutuklah Israel Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan Sebab Dari puncak gunung-gunung batu Aku melihat mereka Dari bukit-bukit aku memandang mereka Lihat Suatu bangsa yang diam Tersendiri Dan tidak mau dihitung Di antara bangsa-bangsa kafir Siapakah yang menghitung debu Yaakub Dan siapakah yang membilang Bondungan-bondungan Israel Sekiranya aku mati Seperti matinya Orang-orang jujur Dan sekiranya Ajalku Seperti ajal mereka Lalu berkatalah Balak kepada Biliam Apakah yang kau lakukan kepada aku ini Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka Tetapi ia menjawab Bukankah aku harus berawas-awas Supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku Lalu Balak berkata kepadanya Baiklah Pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain Dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung Tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat Serapahlah mereka dari situ bagiku Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai Ke puncak gunung Pisga Ia mendirikan tujuh mezbah Dan mempersembahkan seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan Di atas setiap mezbah itu Kemudian berkatalah ia kepada Balak Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu Sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ Lalu Tuhan menemui Biliam Dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya Dan berfirman Kembalilah kepada Balak Dan katakanlah demikian Ketika ia sampai kepadanya Balak masih berdiri di samping korban bakarannya Bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab Berkatalah Balak kepadanya Apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya Bangunlah Hei Balak Dan dengerlah Pasanglah telingamu Menenggarkan aku Ya anak cipar Alah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Ketahuilah Aku mendapat perintah untuk memberkati Dan apabila dia memberkati Maka aku tidak dapat membalikannya Tidak ada di tengok kepingcangan diantara keturunan Yaakub Dan tidak ada dilihat kesukaran diantara orang Israel Tuhan Dan tidak ada penungan yang mempan terhadap Israel Sebelum ia memakan mangsanya Dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya Lalu berkatalah Balak kepada Biliam Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka Jangan ada sekali-kali memberkatinya Tetapi Biliam menjawab Balak Bukankah telah kukatakan kepadamu Segala yang akan difirmankan Tuhan Itulah yang akan kulakukan Kemudian berkatalah Balak kepada Biliam Marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain Mungkin benar di mata Allah Bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu Lalu Balak membawa Biliam ke puncak gunung Peor Yang menghadap padang belantara Berkatalah Biliam kepada Balak Dirikanlah bagiku disini tujuh mesbah Dan siapkanlah disini bagiku tujuh ekor lembu jantan Dan tujuh ekor domba jantan Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Biliam Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Sungguh mengingatkan kami Tuhan Untuk kami hidup semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan hari ini engkau sertai Tuhan tuntun Tuhan melindungi jauhkan dari segala Mara bahaya malapetaka bahkan maut sekalipun ya Bapak Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin